Kami umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajahmu berbalik dari jalan kami yang jahat, oleh anugerahmu ampunilah. Nah, Tuhan pulihkan, Bapak pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapak pulihkan, apunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita Yesus Kristus, selamat malam. Bapak, saya sangat berharap ketika kita berjumpa di dalam Renungan Tengah Minggu ini, Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan tentunya keadaan yang masih tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, kalau baru saja kita mendengarkan sebuah syair lagu, tentunya syair lagu ini sangat relevan dengan kondisi negeri kita saat ini. Di mana ketika kita bersama-sama punya pengharapan untuk dapat mengalami, merasakan sesuatu hal yang indah, yang baik, namun tak kalah ketika hal yang tidak kita inginkan terjadi, tentu ini sangat menyayang hati kita sekalian. Untuk itu, marilah kita bersama-sama merenungkan apa yang sesungguhnya Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasihnya dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita bersama merenungkan satu buah tema malam hari ini, yaitu Sukacita di Bali Persoalan. Saudara-saudara, sebuah cerita tentang seseorang yang begitu tangan, seseorang yang begitu rajin berdoa, seseorang yang begitu dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, dalam doanya dia meminta kepada Tuhan, dia ingin mendapatkan sebuah bunga cantik, sebuah bunga yang indah, dan seekor hewan yang bisa menghiasi hidupnya. Lalu Tuhan memberikan dia sebuah tanaman kaktus yang begitu banyak durinya, saudara. Lalu Tuhan juga memberikan dia seekor hewan, ulat yang begitu menjijikan. Dan ketika dia menerima itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dia tidak berani kecewa, atau bahkan marah kepada Tuhan dengan apa yang dia telah terima. Dengan imannya, dia menyatakan bahwa apa yang Tuhan berikan, pasti hal yang terbaik bagiku. Kemudian saudara yang kasih di dalam Tuhan, ketika waktu mulai terus berjalan, dia perhatikan tanaman kaktus itu, dia perhatikan ulat itu saudara-saudara, dan semakin hari mengalami sebuah perubahan. Pohon kaktus yang tadinya sangat mengerikan, banyak durinya, tidak ada cantik-cantiknya sama sekali saudara dibandingkan bunga-bunga yang mungkin kita sudah kenal, bunga-bunga yang cantik sekarang. Yang harganya bisa sampai melamuti. Tapi lama-kelama saudara kasih di dalam Tuhan, kaktus ini mengeluarkan bunga cantik. Karena dia merawatnya dengan baik. Lalu dia bersyukur kepada Tuhan, akhirnya aku punya bunga. Yang cantik. Dan seekor ulat yang awalnya menjijikan, lama-kelamaan dia menjadi seekor kubu-kubu. Wow, amazing. Tuhan menjawab doaku. Saudara-saudara, apakah ini yang menjadi harapan kita bersama saudara? Atau mungkin saat kita belum tahu apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita, ingin nyatakan kepada kita, kita sudah menolak lebih dulu saudara. Bapak-Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat awal tahun tidak sedikit kita punya keinginan akan sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih untuk negeri kita saat ini saudara. Namun Bapak-Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan tidak disangka ketika kita dikejutkan oleh beberapa media yang menyatakan bahwa ada peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan, itu terjadi saudara. Awal tahun, peristiwa kecelakaan besar sungguh di alami OE negeri kita. Kemudian disusul tentang bencana alam yang begitu dasyat menimpa beberapa tempat di negeri kita saudara. Apa reaksi kita? Sungguh belakangan ini saudara-saudara, kalau kita amati, tidak sedikit orang menghabiskan beberapa hari mereka tanpa kegembirahan. Hari di mana sukacita Tuhan seolah-olah tidak lagi menjadi kekuatan bagi mereka. Dan perlu kita ketahui saudara-saudara, Allah itu sesungguhnya tidak pernah mendatangkan malapetaka atau bahkan bencana apapun bagi umatnya saudara. Dan kalaupun itu terjadi saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, itu bukanlah karena Allah yang mendatangkannya. Coba kalau kita bersama-sama memrefleksikan ini semua saudara, kita memerenungkan saudara-saudara. Sesungguhnya kita sendirilah yang mungkin terkadang kurang bisa menata hidup kita dengan baik, menata hidup kita sesuai dengan kehendak Kristus. Pernahkah kita merenungkan itu saudara-saudara? Satu persoalan belum selesai, sudah ada satu lagi persoalan kita harus hadapi. Apa sih sebenarnya dosa negeri kami ini Tuhan? Apa sih sebenarnya salah umatmu ini Tuhan? Mungkin itu yang ada dalam benang kita saudara. Sebenarnya kita diajak untuk mengevaluasikan hidup kita dengan segala kecerobohan kita, dengan segala ketamakan kita, dengan segala kesombongan kita, bahkan sampai pada keegoisan kita saudara. Tanpa kita sadari kita masih berkotip di sana saudara. Seolah-olah kita enggak pernah bisa lepas dari sikap-sikap seperti itu saudara. Jadi percuma saja, kita selalu menaikkan doa kita, menaikkan pengharapan kita kepada Tuhan, namun perbuatan lama kita tidak pernah bisa kita tinggalkan sedikitpun saudara. Jadi mari Bapak-Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kita bawa semua beban ini dalam doa kita kepada Tuhan, dengan hati yang mau jujur kepada Tuhan saudara. Agar kita bisa memahami apa yang Tuhan kendaki buat kita. Kita bisa menerima dengan rasa syukur apa yang Tuhan mau nyatakan buat kita saudara. Saudara-saudara, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Nehemiah, pasal 8 ayat yang ke-10. Mari kita bersama-sama membukanya di Nehemiah, pasal 8 ayat yang ke-10. Jangan kamu bersusah hati, sebab suka cita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jadi saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini sebenarnya ingin memberikan satu hal yang penting buat kita sekalian bahwa kekuatan kita itu bukanlah berasal dari suka cita kita sendiri saudara. Suka cita yang kita bayangkan, suka cita yang kita inginkan secara kedagingan kita saudara. Tapi sesungguhnya, suka cita Tuhan yang dianugerahkan kepada kita itulah yang betul-betul sungguh membawa suka cita yang sebenarnya. Meskipun kita terus mencari kesenangan kita sendiri saudara, kita gak akan pernah bisa mendapatkan suka cita seperti yang Tuhan berikan. Jadi percuma, kalau misalkan kita punya jabatan yang tinggi saudara, kita punya hidup yang enak saudara-saudara, rumah yang megah, rumah yang kokoh saudara, namun saat tertipa bencana saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita gak bisa lari saudara. Percuma, kita punya banyak uang, kita punya banyak materi, kita punya banyak harta saudara-saudara, namun saat kita sedikit tidak bisa membeli kesehatan. Saat sakit kita gak bisa membeli kesehatan. Percuma, saudara. Kita punya banyak simpanan, saudara. Simpanan materi, atau mungkin simpanan yang lain, yang tua atau yang muda, saudara-saudara. Tapi pikiran kita selalu dibuat pusing, saudara. Perasaan kita selalu dibuat ketakutan, memiliki rasa kewaswasan, saudara. Tidak akan pernah kita mengalami suka cita itu, saudara. Coba, Bapak-Ibu, saudara, kalau kita lihat Daud. Walaupun dia tidak selalu mengalami suka cita, saudara. Namun dia selalu berseru di hadapan Tuhan, saudara. Dan Daud, saudara-saudara, dia mendapati kalau hadirat Tuhanlah yang memenuhinya dengan suka cita. Suka cita tidak bisa ditemukan dalam dirinya sendiri. Tapi dia melihat bahwa suka cita itu ternyata ada di dalam Tuhan. Tidak ada di dalam apa yang dia cari di dunia ini. Tapi ada di dalam Tuhan. Maka dari itu, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita Yesus Kristus. Suka cita bahkan merupakan salah satu buah dari roh, saudara. Dan itu bukan sesuatu yang kita lakukan. Tapi sesuatu yang bisa kita minta dan Tuhan memberikannya, saudara. Itulah yang dinamakan anugerah Tuhan bagi kita sekalian, saudara. Jadi, saudara-saudara yang berkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah kita berhenti berpengarapan di dalam Tuhan. Jangan pernah kita merasa bosan. Jangan pernah kita merasa jemuk untuk berdoa kepada Tuhan. Dan jangan pernah kita berhenti berusaha bersama dengan Tuhan. Biarlah, saudara-saudara, upaya dengan iman kita demikian akan membawa pengharapan dan pemulihan dalam kehidupan kita. Dan kalau ingin negeri ini dipulihkan, saudara-saudara, maka lakukanlah apa yang menjadi komitmen kita sebagai murid Kristus. Mari, saudara-saudara, kita bersama berjuang untuk memulihkan diri kita dan juga memulihkan negeri kita dan setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bersama-sama memberikan kekuatan bagi mereka. Memberikan pengharapan sebab kita orang yang terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan terus menguatkan dan memberkati kita. Dan kiranya Tuhan terus memulihkan kita, memulihkan negeri kita, memulihkan dunia ini. Sehingga kita bersama-sama terus nyatakan syukur di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita mengambil saat ini. Kiranya Tuhan terus memulihkan diri kita, memulihkan diri kita, memulihkan diri kita. Kiranya Tuhan terus memulihkan diri kita, memulihkan diri kita.